Komisi Pemilihan KPU Kota Kediri telah mengembalikan berkas bakal calon legislatif Bacalek kepada masing-masing partai politik. Pengembalian berkas ini disebabkan Bacalek tersebut belum memenuhi setelah dilakukan verifikasi administrasi. Dari total 414 Bacalek yang didaftarkan, hanya 6% Bacalek yang dalam hal ini dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Dari total 414 Bacalek yang didaftarkan pada 1 Mei hingga 14 Mei 2023 kemarin oleh masing-masing partai politik diketahui, hanya terdapat 6% Bacalek yang dinyatakan lolos memenuhi persyaratan administrasi. Ada sejumlah faktor yang membuat berkas dari Bacalek tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, seperti tidak menyertakan atau meng-upload dokumen surat keterangan dari pengadilan negeri setempat. Ijasa Bacalek yang belum dilegalisir oleh lembaga yang berwenang, hingga tidak adanya materai serta tanda tangan formulir model BB surat pernyataan bakal calon. Sampai dengan tanggal 23 Juni kemarin, KPI Kota Kediri sudah melakukan verifikasi administrasi dari BJAD yang masuk. Total 4-1 upah. Kemudian tanggal 25 Juni kemarin, kami sudah menyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi ke teman-teman partai politik. Ternyata dari 414 bakal calon anggota DPR di Kota Kediri yang masuk, itu hanya 6% yang memenuhi persyaratan. Sedangkan sisanya, ini ada kesempatan dari teman-teman partai politik untuk melakukan perbaikan. Nah, batas waktu perbaikan itu sampai dengan tanggal 9 Juli besok. Nah, pada tanggal 9 Juli besok itu adalah batas akhir teman-teman melakukan, teman-teman partai politik melakukan perbaikan. Sekaligus juga, batas akhir waktu untuk melakukan penyerahan bakal calon anggota DPRD yang diajukan pada masa perbaikan ini. Mungkin apa yang menjadi faktor penyebab TMS bagi para bakal calon ini? Ya, jadi faktor yang menyebabkan menjadi belum memenuhi syarat pada saat vermin kemarin itu, yang paling banyak itu adalah belum benarnya surat pernyataan bakal calon, atau yang kita menyebutnya sebagai formulir model BB pernyataan bakal calon. Dari model BB pernyataan bakal calon itu, banyak dari BCAD itu yang belum lengkap melakukan centang. Jadi, dari beberapa item yang harus dicentang itu belum lengkap. Kemudian, selain belum lengkap itu, ada yang lupa tanda tangan. Kemudian, ada yang lupa tanda tangan dan tidak menyertakan nama. Kemudian, belum diberikan materai. Atau ada juga partai politik yang unggah di halaman depan saja. Jadi, itu yang paling banyak yang belum benar. Yang kedua, itu dari surat keterangan dari pengadilan negeri. Jadi, dari 414 bakal calon anggota DPRD yang masuk ke kota Kediri, itu kesemuanya menyatakan bahwa mereka tidak pernah dipidana dengan ancaman di atas 5 tahun dan tidak terpidana. Sementara, KPU Kota Kediri memberi tenggang waktu selama 14 hari, yakni dari 26 Juni sampai 9 Juli 2023, kepada masing-masing partai politik untuk memperbaiki dokumen bacalek yang belum memenuhi syarat. Selanjutnya, setelah KPU menerima berkas perbaikan dari partai politik, maka KPU akan meneliti dokumen tersebut sebelum ditetapkan menjadi daftar calon sementara di CS pada Agustus mendatang. Dari Kediri, Tim Liputan Bayu TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!